bernama saya sudah ngomong saya ingin mendapatkan saya ingin mendapatkan pendidikannya ini adalah benar-benar tapi benar mencetak anak, benar-benar ini adalah nomor siji itu cocok prestis prestasi yang didapatkan mereka yang ahli suwargan itu adalah orang gudu-gudu tapi itu ini adalah yang suwargan istimewa itu tidak pinter tapi benar itu kudunya muka-muka termasuk yang ini yang mau orang gudu tapi itu ahlaki api daripada yang pinter tapi keblinger atau orang gudu tapi ngeyel itu orang gudu orang dirembuk ini ini pandangan kudu ini pandangan kudu dan kudu seperti itu oke warahadirin walahadirat sedangkan kita mulia agen dan kita dari agen berambilan ini diskriminasi terhadap putra yang penting ada himah pada anak himah ini penting agar seperti pendidikan ini akan sukses ada 3 hal keikhlasan guru yang kedua semangat muridnya murid ini kita semangat kalau orang lorok orang lorok orang pengen sehat dokternya hebat tetap buatan nonton pahit dokternya hebat tapi pasien yang buatan pengen sehat pun lorok pasien harus semangat dan itu akan lebih mudah untuk mendapatkan terbiah dari guru itu penting sekali lebih gampang sehingga apa muridnya semangat ini ilmu akan lebih tertambat kalau diamalki pengen bindu ilmu akan lebih bisa didapat karena dia punya semangat punya mau yang kuat anak Niki lah bagaimana anak Niki punya mau yang kuat Niki orang tua punya kewajiban adalah yang punya amanah mendukungnya kewajiban orang tua ini mendukung kalau kalian nabi beritahu sahabat orang tua ini peduli 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 perhatian anaknya dua sisi peduli memberi haknya seperti kasih sayang pendidikan dan menjaganya sudah diberi tapi dijaga jaga dari sesuatu yang membahayakannya karena orang memberi tapi tidak menjaga contohnya orang tua di udang anak saya saya mengajikan sekolah madrasah saya tidak sekolah saya tidak baju pantesan muslimah dikai baju muslimah saya tidak menjaga di sekolah di madrasah di kudang saya saya baju muslimah tapi ibu saya tidak menjaga kalau saya 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 kontradiksi anaknya memori ini nah ke arah mana ini yang seharusnya didapat oleh anak ibu pakaian muslimah sekolah madrasah tapi bapak ibu orang tua uswah masalah ini ini baju muslimah ibu muslimah kalau tidak tidak orang menjaga diri itu 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 akhlak itu pakaian untuk menjadi pakaian pakaian akhlak ini saya tidak 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 menjaga baju muslimah di terminal mana mana itu makhlak ini apa mbak tidak 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 tapi tidak berpikir itu tidak tapi tidak tidak makhlari ini tidak 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 kenapa makhlari ini akhirnya karena dari bahasa gaulnya sudah bisa kelasnya seberapa karena tidak menghargai dirinya sendiri anak orang tua pakai anak muslimah itu tidak tidak di dalam orang tua ini orang tua mungkin namanya tidak menjaga orang tua tidak hanya memberi tapi menjaga belum lagi memberi memperhatikan termasuk membuat pola pendidikan termasuk memberikan perhatian pendidikan mendidik uswah dengan akhlakul karimah kok sekali akhlakul karimah ini dididik akhlakul karimah mentalnya agar bagus ini penting sekali dididik dengan akhlakul karimah mentalnya bagus kalau fisik-fisik yang betul olahraga yang betul sehat rohani yang betul itu buruk mulai naluri ibu bapak menyenangkan ke anak monggo menjaga ke anak keliru menjaga bisa manjaga ke anak ini masalah dalam pendidikan contohnya kanjeng nabi kanjeng nabi suatu saat lenggan kali sohabat saya dengan Hasan Hussein ini saya menjaga ke pundak dulangan jengkot dimak irungi meripati dirabah-rabah kanjeng nabi karena sayang kemudian sampai suhabat-shabat pertempatan orang sopan teman terakhir terakhir jengkot karena kanjeng nabi saking sayang ya sehat bapaknya terakhir sembrono ke rumpah ngaluri rumpah terus astanah dicongkik peringatan lah Sintilah Hasan terus mandek ini kanjeng nabi saja ini saat kanjeng nabi dikawas ini ini bisi jauh Allah jengkot 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 anak jadi ini jengkot 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 kanjeng nabi mireng bisi aneh jibril ini kanjeng nabi kok salah ini taklim umat kanjeng nabi diprosesnya agar taklim umat ini salah ini rata-rata putu mesti masalah ini memastikan tapi buatan hukum pasti ini secara kejiwaan anak kok melok mbah ini manja buatan bener ini oh kadang-kadang bayi ini gampang kok saking sayangnya orang mikir masa depan putra ini yang penting anak putunya ini seneng kalau dia cekl mbah ya mbah ya kaya ya mbah iya bapak ini ngeluh orang anak era siji menjaluk ini siji kembali yang tukuk ke mbah apa tukuk ke sepeda yang siji ini hanya kudutuk ke bapak ini kudutuk ke kan repot berarti mbah ini secara tidak langsung pun merusak haknya bapak terhadap anak ini kudu belajar mbah ini 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 kudu belajar jadi mbah mbah biasanya mbah setahun punya masalah lho akhir-akhir anak mbah ini keciwanya masalah ini ini ditegur Allah malah jibril orang yang nyatanya ini anak ini biasa tidak mbah ini orang subuhan telat seperti bapaknya sepatu orang subuhan mbah 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 ini ini berapa 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 sawah berapa berapa merli jokak lho itu bapaknya mereka karena mereka itu harus mereka tidak cimpi bagnya karena anak ini wajib hukumnya walaupun adil itu normatif karena prinsipnya adil itu milik Tuhan orang tua itu tidak mungkin bisa adil tapi harus berusaha apa yang seharusnya menjadi orang tua kalau tidak ingin anaknya terpecah karena maksudnya mafsadah karena adil orang tua ya kudu memberikan keperhatian yang sama sehingga mereka bekti kalau orang tua itu benar-benar dipecah benar-benar saya orang tua ini anak, ini wedok lanang, oh sampai mau itu kadang mendukkan anaknya mengini payu, ini wedok enteng mendukkan anaknya orang tua, tidak kira orang tua orang tua pinter jebul-jebul saya berjumpa di pagi saya berjumpa di pagi masya Allah, ini jahiliah ini ini waktunya banyak itu masih berjumpa di pagi itu anak wedok merasa terhina di pendemuripuripan itu masih berjumpa di pagi ini saat ini dengan bentuk lain mendemuripuripan tapi memendam masa depannya saya berjumpa di pagi ini hadis ini hadis hadis mendauh ini takhiyyarulinutafikum bapak ibu takhiyyarulinutafikum bapak ibu saat temannya perilaku bapak ibu menjadi bagian anak ini saat temannya perilaku bapak ibu perilaku orang tua menjadi bagian anak perilaku ini bapak ibu tidak 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 ini kalau nabi nanti dimaturin kalau yang setri medalman ini ya nanti orang itu sudah mendidati siji yang reproduksi itu dan yang lainnya itu sudah mendilai serupa yang salah siji ini kalau anak ini serupa bapak serupa ibu ini wajar kadang alisnya bapak ilunya ibu bagaimana baduknya campuran bapak ibu bukan bapak ibu yang bahayakan ramai yang berkona ramai yang berkini bukan karena apa-apa mungkin karena selera terpaksa karena tidak ada yang lainnya ya ya saja tidak bagus makanya kalau yang satu dalam sesuatu pas buatan berselera jangan dipaksa masuk angin kok digersake terus kok kenduh nyoh-nyoh anaknya tidak mendol itu memper hasil dari perkosaan tapi sopan itu tidak sehat itu lihat hadis ini ini hadis penting jagalah anak-anakmu dari air susu seorang ibu yang ahli dosa dan dan juga gila dan rasulullah yang kanjeng nabi melarang orang yang kurang akal nyusani anaknya sebab yang marai kenduh air susu sangat kuat membentuk watak anak mulanya 10% anak itu itu menurut ibu buatan bapak anak itu 10% menurut ibu jadi ini ibu-ibu reboso anaknya katot ini bapak reboso katot makan ramas wisawan tak kerja anaknya ditawani makan bapak rumah mana ibu karena orang bapak ibu nabi kecolongan jawab anaknya disengah mana takut kalau gunung mawan kola sawi la javili ya simuni minal ma so apa yang ngajari anak iwani kalau bapak ibu ini surga itu di telapak kaki ibu berarti ibu ini harus ngerti suar api api wong wadok yang bisa nuduh anak yang suar api anak manut ibu ini pendidikan wong wadok wadok aku didik ibu wong wadok kira oleh ngaji sekolah keliru asal nip payu keliru keliru wadok cocok jadi putra putra kakong putri diberikan hak yang sama memang hadis nabi wadok wong wadok sunat didisi akin nikah daripada sing lanang ini wadok kaitan pendidikan kaitannya reproduksi karena memang perempuan punya batas kemampuan dan takaran mit turut kesehatan anak wadok ini perkawinannya terlalu jenjang agak terlalu panjang ini usianya saat masa mencapai tua 30 untuk reproduksi cukup berat sampai mencapai 40 paling keumahan anak telur berat tapi wong lanang saya ketahuan saya joss secara fisik loh secara fisik secara mental mesti wong wadok ini lemah secara fisik secara mental tidak lemah mulai ayat ayat al-qur'an sehingga oke ini kalau ini ini lemah kenyataan wong wadok ditinggal mati bujuh kawin lagi kalau wong lanang ditinggal mati bujuh kawin lagi kata pundi ayo kata pundi kalau penelitian penelitian mencermati wong wadok ditinggal mati seng lanang kalau wong lanang ditinggal mati seng wadok kawin lagi kata putih kata wong lanang ditinggal mati berarti rai so urep tanpa bujuh wadok berarti kan lemah jantar nyatanya bujuh mati bingung gul liyane ini anak putri putri tinggal anak sak grendel serah mikir anak rabin yang penting anak sholeh ini mesti wong wadok ini wadok bapak bapak setuju kalau bapak 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 seng bapak ini memang meralat pendapat ini kamu balik balik ini yang di ini wong wadok kutu takat orang manut terokok ditambahi wong wadok tanggung jawab terokok 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 ya betul ayat ini ayat sebetul-betul rahmat itu koran tidak rahmat aku tak tahu syariat islam ini orang kelajuk orang paham ini orang bodoh ngomong imam wazali di ajlid juhali kastural ikhtilaf negara menjadi gaduh saat orang bodoh kok ngomong orang orang itu itu sudah ada standarnya koran jahatah orang ini sudah ditentukan Tuhan manusia ini makhluk yang tidak sempurna makhluk sosial maka harus berbagi satu sama lainnya lanang butuh like butuh butuh oce muni boleh selanjutnya orang orang rampung itu batasan gender itu batasan lain ayat ini bagaimana saling menghargai saling menjaga diri jangan membuat ungkapan kebebasan berekspresi tanpa dasar batas kualitas itu masalah boleh kebebasan berekspresi tapi standar tetap harus ada menghargai sesama ya seperti LGBT perkahwinan satu jenis ini bebas orang-orang yang karep orang-orang yang berkarep orang-orang yang berdiri orang-orang yang berdiri umatnya Nabi Lut itu yang maksiat si A, si B, si C orang-orang yang berdiri ini ditumpukkan kebebasan lihatnya kacat kamu tahu apa yang itu lihatnya kacat umatnya Nabi Lut yang kacat hanya kacat hanya berbeda kalau tidak yang berdiri mati di Husnul Khatimah kayak tsunami acas kalau tidak yang berdiri mati orang-orang yang berdiri orang-orang yang berdiri orang-orang yang berdiri bagi orang-orang yang berdiri bagi orang-orang yang berdiri mati terus warga senajan tsunami orang-orang yang berdiri orang-orang yang berdiri maka dari itu tidak bisa kita ini hidup sendiri yuk sak karep kebebasan ke ekspresi dihargai orang-orang hewan saja harus dihargai apalagi sesama kita manusia kalau ingin bineka tunggal ika ya jangan menyakiti sesama kok malamu ini kondi di padaknya kalau cacar orang sisila hati kondi nangguri cacar yang mengharap pada ini orang-orang pada peci ini di padaknya lorati bakso di padaknya bakso mesti lor senajan yang enak bakso yang enak kalau perwajaknya nanti penjana ini itu sedaya tidak tahu apa daripada penjana enak 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 perwajaknya makanya pas di padaknya orang-orang bakso yang enak makan makanya orang-orang tersinggung jari enak makan saya mencintakan mie yang enak mindi saya jawab enak enak kb ini ini mie orang-orang saya yang hebat mie saya makan apa mie saya enak 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 macam itu wajam munih enak enak saya makan enak 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 orang-orang cadar itu yang harap kondi yang buri terus cadar itu perintah Tuhan walaupun itu hilaf hilaf memang ulama hilaf cadaran orang-orang itu wajib cadaran orang-orang hilaf jilbab itu wajib jilbab budaya Arab wajib dengan perisahan ini ketika Hawak dicintai dengan Adam ketika Nabi Adam ada kecondongan Hawak ini meresah